Pemirsa kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang kembali terjadi di bumi Tonsea. Kali ini korbannya adalah anggota Sabara Polres Minut diserang menggunakan parang oleh orang yang tak dikenal. Perisiwa penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang kembali terjadi di wilayah Kepolisian Polres Minut. Sedisnya pelaku YM Aliasiano berumur 39 tahun warga Keluran Ranantana, Kota Manado melakukan penganiayaan terhadap korban Romals 40 tahun, yang tak lain adalah anggota Polri. Dimana kejadian tersebut terjadi pada Kamis 28 Maret 2024 pada pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah, tempatnya di perumahan Grenville, Desa Suwaan, Kecamatan, Kalawat, Kabupaten Minut. Kesatreskrim Polres Minut Ibtu Andi Ilham Ferdian Marta Dinata saat dikonfirmasi melalui Katim Respo Polres Minut Ibda Rizki Zuhri mempenarkan. Adanya kejadian tersebut yang diduga berawal dari pelaku cemburu kepada korban yang menjalin hubungan dengan pacar pelaku. Motif dari pelaku ini, pelaku membangun utama untuk menyerang karena dia cemburu kepada sang korban. Karena diduga pelaku ini korban berpacaran dengan anggota tersebut. Saat mengamankan pelaku, patugas memberikan tindakan tegas dan terukur di mana pelaku sempat melakukan perlawanan. Atas perbuatannya pelaku dikenalkan pasal 351 KUHP, penganiayaan dengan ancaman 2 tahun 8 bulan. Brian Umbo melaporkan untuk Kawanwa TV.